kamu itu kenapa? kenapa nalas nangis gitu? bapak mama jahra loh jahra? jahra itu siapa ya? gabi nih loh, jahra itu bukan orang kalau bukan orang, jahra itu siapa? bahasa gaul Oh, bahasa gaul Iya, jahat itu artinya jahat bahasa gaul Loh, mana ada papa sama mama yang jahat? Hah, Kak Abi, untuk kali ini papa dan mama jahat Loh, kok untuk kali ini? Kok bisa jahat? Iya, pokoknya jahat Cik Toh, jahat itu gimana? Oh, Kak Abi nih HP sama gadgetku diambil dan aku ga boleh pake selain waktu aku sekolah dan ngerjakan tugas Loh, kan itu bener Kamu pakenya cuma untuk ngerjain tugas waktu sekolah online Memang apa yang salah lho? Salah, aku ga boleh pake selain jam-jam di sekolah itu udah mengerjain tugas Kak Memangnya kenapa? Kok sampe ga boleh? Emangnya aku ga boleh nge-game? Emangnya aku ga boleh nonton film-film kartun yang keren-keren itu? Ga boleh denger musik dan liat di youtube-youtube? Hah? Emangnya ga boleh nge-game? Ga salah dan ga dilarang, Nini, asal kamu tau waktu dan batas-batas kapan berhenti bermain gadget Tapi aku, aku tuh kalo tanpa gadget, tanpa HP, hatiku hampa, sepi, ga enak Oh, ini pasti ada sebabnya ini kenapa papa mamanya Nini tuh ga bolehin kalo di jam-jam Bukan jam online apa, sekolah online itu Iya, tuh kan mulai, Kak Abi mulai mbolo sama mama papa sebelahku Nini, ga boleh gitu lho, Kak Abi kan akhirnya bisa menyimpulkan toh Kenapa gadgetmu harus disimpan di luar jam pelajaran sekolah dan hanya untuk bikin tugas Tuh, aku ga boleh lho, Nini Gini lho, Bi, tadi mamanya Nini telpon Kak Lucy Katanya Nini keluar rumah nangis-nangis sambil marah-marah Hah? Berarti kamu tuh lari-lari dari rumah sampe gereja nangis-nangis? Ga malu apa? Ya engga lah, aku tutupin gini Jadi memang mamanya Nini mengambil dua HP-nya Nini Untuk disimpan ya, karena selama sekolah online Nini jadi susah lepas dari gadget-nya Bener ga, Nid? Oh, Kak, aku kan butuh hiburan seperti ini Aku ga boleh main keluar, aku ga boleh main sembarangan sama orang Gadget itu, HP itu adalah tempat aku bisa terhibur dan penolong Dia itu seperti malaikat penolong, Kak Dia itu bisa ngasih segala sesuatu yang aku perlukan Duh, bahaya Nini nih Kok bahaya? Tadi mamah Nini juga cerita lho, kalau beli game yang berbayar Yang ada diamond, eh diamond-diamondnya gitu Nah, Nini juga katanya ga habisin uang agak banyak ya Lho, kamu top up-top up gitu, habisin uang berapa? Ah, cuma 475 ribu Ya ampun Nini, itu banyak sekali Itu belum 500 ribu, Kak Nini, itu 25 ribu lagi, udah 500 ribu Itu tuh uangnya banyak banget lho Pokoknya, aku butuh mereka Aku tuh kesepian Aku itu, tidak ada teman Buat aku, yang paling penting itu gadget Gadget itu, nomor 1 Nini, kok jadi seperti itu sih? Kok jadi seperti kayaknya, gadget itu atau HP Paling penting Kalau gadget, kamu taruh di nomor 1 Terus Tuhan yang keberapa? Eh, tapi gadget itu nomor 1 Yang kedua, nonton Youtube Yang ketiga, nonton kartun yang lucu-lucu Yang keempat, sepedaan sama teman-teman Nomor 5, makan yang enak-enak Nomor 6, Tuhan Hah? Waduh Nid, itu bahaya Kenapa? Nggak boleh Sangat-sangat bahaya, sangat nggak boleh Nid, coba denger baik-baik ya Nah, ini nih Kalian harus tahu Apa kata Tuhan Yesus Tentang hukum yang terutama Ada di Markus 12, ayat 28-30 Pada waktu itu Ada ahli Taurat Datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Yang pertama Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Jadi, Tuhan harus nomor berapa? Satu Betul Tuhan harus kita nomor satukan dalam hidup kita Lanjut ya Ya Hukum yang kedua Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama Daripada kedua hukum ini Kita perhatikan Hukum yang terutama Bagian yang pertama ya Jadikan ini ayat hafalan kita Markus 12, ayat 30 Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Yuk mari kita ulangi Ayat hafalan kita Markus 12, ayat 30 Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Kasihilah Tuhan Kalian tahu bagaimana cara mengasihi Tuhan? Abi? Ninit? Dih tahu dong Mengasihi dan menyayangi Iya Tuhan? Alkitab Mengajarkan mengasihi Tuhan itu Tidak hanya perasaan saja Tapi juga dengan tindakan Mengasihi Tuhan itu dengan Menuruti dan melakukan perintahnya Perintah Tuhan itu Ada dalam Alkitab Salah satu contohnya Sepuluh perintah Allah Yang diberikan kepada Musa Di Gunung Sinai Kalian lihat perintah ke satu Jangan ada padamu Alah lain di hadapanku Artinya Tuhan harus Yang jadi nomor satu Tidak boleh digantikan oleh Apapun juga Termasuk games Gadget HP Laptop Hobi Atau yang lainnya Tuh Ninit Dengerin tuh Siapa yang harus jadi Nomor satu Tuhan kan Mosok Tuhan di nomor enam Astagrot Aya ya 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 Aku salah Aku salah Aku salah Sekarang coba perhatikan Perintah kelima Hormatilah orang tuamu Artinya Kita harus mengasihi Dan menuruti perintah Dan nasihat orang tua kita Orang tua itu Ingin melakukan yang terbaik Untuk kalian Jadi Ninit Dan teman-teman yang lain Di rumah Kalau misalnya kalian dimarahi Atau sedang didisiplin Jangan marah-marah ya Karena Orang tua kalian Pengen kalian jadi Anak yang baik Dan bertanggung jawab Itu juga penting Untuk masa depan kalian Tuh Ninit Dengerin tuh Tuh Ninit Tadi Ninit bilang Papa Mama tuh jahat sama aku Seandainya mereka tahu loh Pastikan sedih banget Padahal Papa Mama itu Melakukan yang terbaik Biar gak kecanduan game Gak Ngawur-ngawur gitu lah Iya sih Kalau dipikir-pikir lagi Aku yang salah ya Aku kebanyakan main game Beli game Dan download-download Yang gak perlu Terus aku ngabisin Ngabisin uang Ngabisin kuota Dan aku Aduh Aku memang Terlalu fokus sama HP sama gadget Aduh Aku juga gitu Kadang-kadang Aku tuh Kalau dipanggil-panggil Mama Pura-pura gak denger Terus Fokus cuma sama Gadget aja Dan aku Aduh Gak pernah ngobrol Sama mereka Sama Papa Mama Terus Aku Jadi jarang berdoa Sama Baca Alkitab Dan aku jadi kurang tidur Aku jadi Suka Apa Cuman liat-liat HP gitu lah Pokoknya Yang paling menyedihkan kan itu Mataku jadi mata panda Ada hitam-hitamnya Dan kadang-kadang Sampai Nyuarin air mata Aduh Ternyata Tuh Kok malah nangis lagi Udah Ternyata Nangis lagi Dan aku jadi Menomorenamkan Tuhan Dia tidak jadi nomor satu Di hidupku Tuhan mengampuni aku Enggak ya Pasti nih Asalkan Enggak mengulangi Kesalahan yang sama lagi Iya Aku janji Aku gak akan mengulanginya lagi Beneran lo Enggak nangis lagi Enggak Terus nanti Jangan keluar rumah Kabur-kabur gitu Untung larinya ke gereja Nanti ke tempat yang Apa namanya tuh Yang kalau Blusuk-blusuk Kemana-mana Nanti kalau dijoleh orang Gimana yuk Kami jangan bikin takut Nenit Makanya Manut Yang dibilangin Sama papa Mamamu itu Semuanya tuh Mesti baik Baik Iya kak Iya Sudah-sudah Jadi pelajaran penting Apa yang kita dapatkan Kalau kita Melakukan Perintah Tuhan Berarti kita Mengasihi Tuhan Sip Kak aku mau berdoa Aku mau ngajak teman-teman Di rumah Untuk berdoa bersama Ya Iya boleh Teman-teman Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Engkau Allah yang kuat Engkau Allah yang hebat Engkau Allah yang maha besar Karena itu Aku mau menjadikanmu Nomor satu di hidupku Ampunilah aku ini Tuhan Selama ini Tuhan tidak menjadi Nomor satu di hidupku Aku mau belajar Mengasihimu Tuhan Dengan taat Melakukan Perintahmu Aku juga mau Menghormati Dan nurut kepada Bapak Mama Roh Kudus Tolong aku ya Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu Aku berdoa Amin Kuat kuat yang terkuat Hebat hebat yang terhebat Besar besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Kuat kuat yang terkuat Hebat hebat yang terhebat Besar besar yang terbesar Besar besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar besar Tiada tandingannya Kuat kuat yang terkuat Kuat kuat yang terkuat Hebat hebat yang terhebat Besar besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Kuat kuat yang terkuat Hebat hebat yang terhebat Besar besar yang terbesar Besar besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Yesus yang terkuat Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar besar Tiada tandingannya Hebat Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Jangan gaya, Lonit. Ingat, Tuhan itu yang terkuat, terhebat, terbesar. Dan Yesus itu nomor satu. Iya, iya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar Besar Dia datang ingannya Yesus yang terbesar